Halo assalamualaikum selamat pagi sahabat masjid ngevlog ya pagi ini tanggal 31 ya nanti malam-malam tahun baru pergantian tahun baru ya ini ada request dari sahabat masjid ya untuk meliput hari terakhir ya ini kebetulan dikeluar pasaran hari terakhir ya hari kamis ya oke sahabat masjid ngevlog kita coba kita mau lihat situasi ya mulai dari depan bus ke semua sekeluar sampai simpang tiga baco bako bako kita cek ya ini sekitar pukul delapan pagi ya sudah mulai rame aktivitas ya di depan dan terminal dan pasar keluar ya sudah mulai rame aktivitas ya kamis lagi terakhir ini sampai ke simpang tiga baco benua ranto ya ini gini di depan kita belok ke kanan ke arah men ke arah benua rantau ke arah benua rantau ya ke arah benua rantau ya lokasi dari rumah sakit ke luar ya ya sini dulu katanya segi banget ya ini man keluar ya man dua tabalong ya sini ya lokasinya masih terus ya daerah sini daerah yang cukup strategis nantinya ya di sampingnya ada mentiga MTSN tiga tabalong ya di situ sampingnya ada sekolah SD pari-pari ya di pari-pari nah masih terus ya masih terus ya ini kalau terus sampai simpang tiga benua rantau ya kalau ke kiri ke arah benua lawas masjid pusaka kalau kanan tembusnya ke murai pas sintik ini calon kafe nah lokasinya disini ya sekitar kurang lebih satu kilo ya dari simpang tiga jalan utama provinsi tadi ya ini kita belok kesini nih nah ini ada lokasi jalan baru ya lokasi jalan baru yang tembus ke takulat ya kita coba jalannya masih sangat menakutkan guys ya masih licin ya belum di ya ini calon ibu kota ya calon tempat rame sini nanti kita lihat ya seperti ini ya progres pembangunan dari rumah sakit keluar ya kita lihat sudah lumayan sudah sedikit sudah jadi ya sudah naik ke atap ya ini kalau lurus sampai ke takulat nanti ini sudah ditinggikan jalan nya ya ya kita mau nyoba ngeplok masa ya mudahan boleh ini juga apa istananya para paunjunan ya mania ya sangat banyak sekali disini oke nah ini dia lokasinya lokasi dan progres pembangunan rumah sakit keluar yang baru ya sudah sampai segini di akhir tahun 2020 ya hari ini hari terakhir di tahun 2020 progres pembangunannya sudah seperti ini sudah mau jadi ya kemudahan tahun depan ini bisa tahap keduanya untuk ruangan rawat inapnya ya ini masih bangun bagian depan perkantorannya ya luar biasa megah dan besar ya ini nantinya rumah sakit tipe D yang ada di keluar dan sangat tinggi sekali ya anunya posisinya menjaga-jaga kalau nya banjir oke nanti kita coba lurus tembus sampai ke takulat seperti hafal posisinya ya tahan 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 hehehe 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 calon tempat yang cukup ramai ya ini progres di akhir tahun ya eh sahabat nonton vlog kalau pengen lihat penancapan galam pertamanya ada di video sebelumnya ya video youtube sebelumnya ya pembangunan rumah sakit pertama ya progresnya lumayan cepat ya ini sudah sekitar 2 bulan kalau tidak salah sudah sampai seperti ini soalnya di apa lembur juga sepertinya nanti insya Allah kita buatkan vlognya tembus sampai ke takulat ya jalan baru ya ditunggu saja di sahabat mas dok ngevlog ya jangan lupa diaktifkan ya tombol mengikuti fanspeak dari sahabat dari mas dok ngevlog ini dan juga jangan lupa subscribe channel mas dok ngevlog ya di youtube nya ya biar kalian bisa mengikuti info dan perkembangan seputar keluar dan kalimantan khususnya oke mungkin cukup sekian informasi update perkembangan dari pembangunan rumah sakit bodi yang ada di kecamatan Kelua tercinta salam dari Kelua I love you Borneo lovingful Borneo I love you Kelua terkini prima sekitar kalian jegak uke teman kali ya aku aku Terima kasih.